Aku juga Gak tau nanti Taunya itu dari Tim IT ya yang ngomong Ini ada kayak Ada penampakan gitu Jadi aku juga kaget Aku tuh bener-bener kaget banget Gak ngerti Pas liat di Aku liat sekali lagi di Youtube Itu ternyata emang ada Emang kayak berupa wajah gitu ya Gak sama sekali Karena aku juga gak Video clip Jadi emang itu kan Ceritanya aku tuh Devil gitu kan Jadi memerankan devil yang keluar dari Chris Jadi disitu emang suasananya Emang ini sih Agak merinding dan Bikin dari lampunya Dari semuanya soundnya Jadi gak tau tiba-tiba ada yang kayak gitu Ya Itu yang pas mereka lagi edit-edit Tiba-tiba ada Melihat kayak gitu Jadi langsung Langsung Bilang ke aku Lalu tiba-tiba langsung heboh Heboh sampe ke Aku Kalo Ubah Mimpi sih enggak Cuman pada saat Pada saat di Kita syuting Itu emang Suasananya emang Emang Rada-rada Serem gitu Karena emang musiknya juga kan Ada singdennya Terus ada Lagunya tuh kayak etnik-etnik jawa gitu kan Jadi emang mudah-mudahan Ada Chrisnya Ada lampu Ada apu Ada sandiwara Ceritanya tentang apa itu? Sandiwara itu Menceritakan tentang Seorang wanita yang dikecewakan oleh laki-laki Tapi laki-lakinya mau kembali Tapi dia udah Ada konsepnya itu Konsepnya tadi yang seperti saya Bilang tadi Saya tuh Memerankan Sebagai Devil yang keluar dari Chris Nah terus Ya Itu dari Dari Boss Kita Mr. Ricardo Itu bener-bener Konsepnya Bener-bener dari Mr. Ricardo Yang Keren banget Dia Mencontohkan Oh gini kamu jadi ini Oh ini kenapa konsep Karena Saya Dapat banyak Rasa dari Negara Indonesia Ada banyak Rasa Mystic Right Jadi Juga Tradisional Dan saya Pengen mix Dengan Musik Kontemporary Musik Elektronik So mix Banyak rasa You know Make a mix Match Of Konsepnya Dari Konsepnya Videoclip Dari saya Jadi Saya mau Bikin konsep Sedikit You know Strange Dan Banyak Cerita Dari Negara Indonesia Yang saya dengar Jadi Konsepnya Is Satu DJ Yang Panggil Makhluk Gabe Buat Dia Menjadi Terkenal Dan Dan Kaya Benar Dan itu impersonasi Dari Jesse Dan Kita masuk ke Banyak hal-hal Tradisional Di Indonesia Jadi ada Chris Ada Movement Ada Suara Ada Sinden Ada 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 Basic Itu dari Pencipta lagu Dari Seven Star Record Alka Biasa aja Seperti syuting Biasa kan Cuma Emang gara-gara Lagunya Emang ada Sinden Apa Jadi Ya Agak-agak Suasananya Agak-agak Merinding gitu Cuman Gak tau Kalau misalkan Ada itu Ada penampakan itu Nanti Kita Edit Nanti Tim IT Liat Baru Tuh Dengomongin Ke kita semua Udah Kaget Yaudah Tiba-tiba Langsung ke Akun Gossip Emang suasananya Gelap Gelap Dia Layarnya Juga Bukan layar Lampunya Itu ya Merah Terus ada Lilingnya Ada Chrisnya Single Perdana Aku Iya Menurut Modern ya Tapi Kalau yang Lagu Sandiwara Ini Itu Kayak Elektro Elektro Jadi Ada Dream Lupakan Semua Ini Jangan Pernah Diingat Kau Tak Perlu Memaksa Untuk Kembali Lagi Segala Rasa Cintaku Dan Bayangan Anganku Telah Terbuang Musnah Tak Akan Pernah Kembali Tidak Tidak Tidak